DAKWAH KAMI Sudara ku siiman kita akan melanjutkan pada kesempatan saat ini seperti biasa dan kita akan melanjutkan bedah buku kita 35 amal pulbur dosa yang tulis oleh Fatin binti Abdul Aziz hafidhu Allah dan kita akan masuk amal ke-28 yaitu sholat tarawih. Setelah yang lalu kita bahas panjang lebar tentang masalah amal ke-27 puasa Ramadan. Sudara ku siiman sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu kepada Allah Azzawajal semoga saja seluruh amal salih yang pernah kita kerjakan yang sedang kita kerjakan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti baik wajib ataupun sunnah diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja semua dosa yang kita lakukan atau pernah kita lakukan ketika tumpung besar sengaja tidak sengaja dan juga kalaupun ada aib dan kekurangan semuanya Allah maafkan Allah tutupi bahkan kalau perlu Allah ganti berjari pahala dengan kemahamurahannya. Dan selalu kita doakan agar negara kita memiliki negara yang aman, tenteram, damai dan Allah menjaga persatuan juga kesatuan kita serta kemerdekaan negara yang merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Allah berikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik dan insya Allah di Pilpres nanti Allah berikan kita pemimpin yang terbaik buat bangsa kita, buat agama kita, buat kemerdekaan dan persatuan juga kesatuan kita. Serta semoga saja Allah menjadikan seluruh masyarakat kita kotong royong, bekerjasama dengan pemerintah dalam hal-hal yang baik yang bukan maksid kepada Allah untuk memakburkan dan memajukan negara kita dan juga merunasi utang-utang negara kita dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Serta juga kita selalu doakan seluruh kita dimanapun yang sedang tertindas terutama secara khusus di waktu-waktu sekarang di Gaza. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat mereka, menerima para syuhadah mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisab, menilisatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bahasan amal ke-28 dari 35 amal pelebur dosa. Dan ini sebuah amalan yang dikenal dengan sholat tarawih. Tarawih itu saudara kusiman berarti istirahat. Disebutkan ini karena memang banyak alasan diantaranya biasanya sholat malam atau tahajjud itu dikerjakan afdalnya setelah tidur. Apalagi di sepertiga malam. Namun di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuat kita melatih diri kita, membiasakan diri kita. Dan minimal tercatat di buku amal kita, sekali setahun kita pernah sholat malam. Maka dimajukanlah sholat malam tersebut di awal waktu selepas sholat Ba'di Yaisya. Dan jedahnya karena waktu ini adalah waktu orang masih segar, belum mengantuk. Maka bisa dimakan dia santai, dia beristirahat, istirahat atau tarawih. Ada juga yang mengatakan bahwasannya diambil dari istirahatnya orang setiap dua rakaat sekali atau empat rakaat sekali. Kemudian baru dia sholat lagi. Intinya sebenarnya sholat tarawih adalah sholat malam yang dimajukan. Dan ini khusus dikerjakan di bulan Ramadan. Ini dulu makna sholat tarawih. Di sini diangkat sebuah dalil oleh penulis dan seperti biasa nanti setelah itu baru kita jelaskan panjang lebar insyaAllah. Yaitu hadith Abu Hurairah radiallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang mengerjakan surat malam pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampunyi dosa-dosanya yang lalu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Penulis kembali menjelaskan mirip dengan pelebur dosa ke-27 kemarin. Makna daripada potongan sabda Nabi s.a.w. imana atau siapa yang mendirikan sholat malam Ramadan karena keimanan adalah percaya dengan keutamaan qiyamun lail. Oleh karena itu setiap orang diantara kita harusnya sebelum mengerjakan sebuah ibadah, dia membaca dulu keutamaannya atau janji Allah di ibadah itu. Supaya dia benar-benar termotivasi untuk mengerjakan bahkan bisa konsisten atau istiqamah menjaganya. Dan potongan wahtisabah mengharapkan pahala dari Allah maksudnya adalah ikhlas hanya karena Allah tidak riak dan lain sebagainya yang menafikan ikhlas dalam ibadah. Imam Nawawi berkata, kata penulis ini, yang dimaksud dengan sholat malam bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Nah ini penjelasan dari penulis tentu sangat ringkas dengan sebuah dalil saja, mirip dengan pada saat menjelaskan tentang Ramadan sebagai pelebur dosa. Baik, kita akan jelaskan panjang lebar teman-teman sekalian tentang masalah sholat tarawih. Dan tadi sudah saya bilang, tarawih adalah sholat tahajjud atau sholat malam. Hanya saja di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, ringankan, agar seluruh umat Islam tercatat di buku amal mereka minimal setahun sekali mereka pernah sholat malam. Sehingga mendapatkan kemuliaan sholat malam itu sendiri, sebagaimana akan kita paparkan panjang lebar tentang keutamaan sholat malam insyaAllah. Kemudian orang-orang yang sudah mengerjakan sepanjang tahun, dia menambah kemuliaannya dengan tarawihnya. Dengan mengerjakan juga dan meraih pahala sholat sunnah malam ini yang dimajukan di awal waktunya. Jadi ini sebuah keutamaan khusus tentunya. Baik, saya akan coba membacakan buku yang ditulis oleh Sa'id Ibn Ali Waqf, Al-Qahtani, tentang sholat tahajjud. Dan ini buku yang sangat menarik untuk dibudah karena panjang lebar penjelasan tentang sholat malam yang dipaparkan oleh beliau dan judul bahasa Arabnya adalah sholatul mu'min atau sholatnya orang-orang beriman. Beliau sebenarnya dimaksudnya sholat tahajjudnya atau sholat malamnya. Baik, tahajjud sendiri kata beliau dalam definisi adalah diambil dari kata-kata hajadar rajul yang berarti seseorang tidur di malam hari, kemudian dia bangun. Ada pun hajadar rajul artinya sholat di malam hari. Kalau hajadah tanpa tashjid artinya orang tidur di malam hari. Kalau hajadah tahajjud itu berarti orang yang bangun sholat di malam hari. Ada pun al-mutahajjid artinya orang yang berdiri di malam hari, bangun dari tidurnya kemudian sholat. Hukum sholat tahajjud sendiri, sholat tarawih, sholat malam, apalah yang disilakan. Dalam syarat kita beberapa istilah yang digunakan. Walaupun sholat tarawih dikhususkan itu hanya di Ramadan saja. Karena dikerjakan di awal waktu tadi saya katakan. Ini semuanya adalah hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Dan memiliki banyak sekali dalil. Dalil Al-Quran dan juga hadith-hadith Nabi SAW yang berisikan motivasi dan penekanan agar kita selalu menjaga sholat malam ini. Di antaranya Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 64. Dan orang-orang yang melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Rab mereka. Jadi ini disebutkan tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah pilihan. Disebutkan dengan ciri Ibadur Rahman. Hamba-hamba pilihan Zab yang maha pengasih. Maka salah satu ciri mereka adalah mereka menghabiskan atau melalui malam-malam mereka itu dengan sujud dan juga berdiri untuk Tuhan mereka. Maksudnya mereka sholat. Dan juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18. Mereka hamba-hamba Allah pilihan sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Tuhan mereka. Maksudnya disini sedikit tidur. Bukan begadang kosong ya. Tetapi mereka mendirikan dengan sholat malam. Demikianpun Allah sebutkan mirip dengan ini dalam surah Al-Sajjadah ayat 16 sampai 17. Artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya di malam hari. Mereka bangun sholat malam. Sedang mereka sibuk berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut. Takut amalnya tidak diterima sehingga mereka maksimal dalam mengulangi dan menjaga kualitas daripada ibadahnya itu. Saya masukkan disini berulang adalah disaat Allah berikan kesempatan. Misalnya tadi malam sholat malam. Nanti malam sholat malam. Selama dia hidup ya. Dia mengerjakan. Dan juga berharap. Berharap agar ya diterima amal tersebut. Dia masuk ke dalam surga gitu kan. Takut juga tadi bisa takut dari dihukum di api neraka. Dan mereka selain bangun sholat malam dan berdoa. Mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang yang mengerjakan ini. Mereka sholat malam. Mereka bersedekah dengan harta mereka. Mereka tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Dari berbagai macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Dalam sebuah hadith yang suhih. Kata Nabi SAW. Nanti di surga seorang mu'min akan. Beterbangan para bidadari. Dan dia akan mampir ke istana hamba-hamba Allah pilihan. Yang mengerjakan sholat malam. Yang banyak bersedekah. Rajin ibarat kepada Allah. Bidadari itu mengatakan. Apakah ada tempat untukku di sisimu? Kau dia mengatakan. Ya maka bidadari itu akan tinggal menjadi pelayannya. Kalau tidak. Maka dia pun akan mencari istana yang lain. Yang memang bisa menerimanya. Ini sejalan dengan firman Allah SWT. Maka banyak sekali nikmat-nikmat yang disembunyikan buat mereka. Yang bisa menyedapkan mata mereka nanti di hari kiamat. Begitu juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laybi sajidan wa qaiman yahdharul akhirata wa yirju rahmat rabbih. Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la'ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Artinya apakah kamu khai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri. Ini karena orang-orang Mekah banyak menghina-hinaqa muslimin. Dan ada juga pendapat ulama mengatakan ayat ini turun khusus untuk Uthman bin Affan. Di mana beliau memang tidak pernah meninggalkan sholat malam dan kalau sholat malam beliau menghatam 30 juz al-Quran. Bagaimana? Itu keberkahan yang Allah berikan. Kalau anda sudah rutin mengerjakan sebuah ibadah maka nanti Allah akan berikan keberkahan. Artinya kemudahan di mana anda akan bisa memperbanyak ibadah yang mungkin tidak umumnya orang bisa kerjakan. Apakah kamu khai orang-orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Sedangkan ia takut yang sholat malam ini kepada adab, akhirat, dan mengharapkan rahmat Rabbnya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Juga Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk selalu menghidupkan malam. Dalam surah Al-Muzzammil, ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi, Ya ayuhal-muzzammil, ku min layla illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila awzid alaihi wa ratilil qur'ana tartila. Hayat orang-orang yang berserimut, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dalam malam hari, umumnya orang tidur kadang-kadang berserimut. Nabi SAW dipanggil oleh Allah, hayat orang berserimut. Bangunlah untuk menerikan sholat di malam hari, kecuali sedikit darinya. Sedikit bisa dipakai tidur. Seperduanya atau kurangi dari seperdua itu. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Juga perintah yang lain Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Isra ayat 19, ayat 79. Surah Isra ayat 79. Dimana Allah SWT berfirman, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَا عَسَا إِنْ يَبْعَثَكَ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا Dan pada sebagian malam hari, Surah Tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan, Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maksudnya dengan Surah Tahajjud, Engkau akan diberikan kedudukan yang tinggi, Hai Muhammad. Jadi memang, ini luar biasa. Dan cukup banyak ayat-ayat yang lain, diantaranya Surah Qaf ayat 40. Surah Qaf ayat 40, dia berbunyi, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ Dan bertasbillah kamu kepadanya di malam hari, dan setiap selesai sholat, suruh tasbih, bertasbih, sholat, berzikir kepada Allah SWT. Dalam Surah At-Tur, ayat 49, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّهُ وَأَدْبَارَ النُّجُودِ Dan bertasbillah kepadanya pada beberapa waktu di malam hari, dan di waktu terbenamnya bintang-bintang, atau di waktu fajar. Atau di waktu fajar. Kita dengarkan hadis Nabi SAW cukup banyak. Tadi itu ayat-ayat Al-Quran. Tentu masih banyak ayat Al-Quran. Yang ini sebagian yang saya bacakan. Sabda Nabi SAW, أَفْدَلُ السِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانِ شَهْرُ وَوَهِمْ مُحَرَمْ Ketahuilah puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, adalah puasa di bulan Muharram. Bulan pertama dari bulan-bulan Hijriya, وَأَفْدَلُ السَّلَاتِ بَعْدَ الْفَرِيدَ صَلَاتُ اللَّيْلِ Dan solat yang paling afdal setelah solat lima waktu, adalah solat tahajjud itu sendiri. Dan Nabi SAW sangat peduli dengan solat malam ini. Sampai-sampai beliau tidak pernah meninggalkannya. Kata Aisyah RA, jangan kalian tinggalkan solat malam, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Kalaupun beliau dalam kondisi lagi letih, atau lagi malas pun, maka beliau tetap solat walaupun dalam kondisi duduk. Dan beliau kalau solat malam selalu lama, sampai membuat telapak kaki beliau pecah-pecah. Dan ditanyakan oleh Aisyah RA, Ya Rasulullah, kenapa anda lakukan ini? Sementara anda ini sudah diampuni dosanya yang lalu, dan yang akan datang. Maka kata Nabi SAW, أَفَلَا أَكُونُ أَبْدًا شَكُورًا atau أَفَلَا أُحِبُّ أَنَكُونَ أَبْدًا شَكُورًا Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya beliau melihat dengan solat malam ini, mengabdi kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur. Bagaimana Allah berikan segala macam ni'mat yang luas kepada Nabi SAW dan kepada kita semua tentunya, dengan kesihatan, makanan, minuman, dan segala macam hal, yang kita bisa rasakan setiap harinya. Setiap harinya. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadith yang lain, di mana beliau mengatakan, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَبْشُ السَّلَامُ وَعَطْئِعْمُ الطُعَامُ وَصِلُ الْأَرْحَامُ وَصَلُّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامُ حَيْسْكَلِ مَنُسْيَا Tebarkan salam. Selalu ucapkan, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian dunia akhirat. Dan semoga rahmat Allah juga kalian dapatkan. Dan juga, semoga saja keberkahan untuk kecukupan selalu bersama dengan kalian. Berilah makan orang. Berbagi makanan, traktir orang. Sambunglah hubungan kekerabatan atau sirat rahim. Dan saksi bahasan kita ponongan keempat dan sholatlah di malam hari sewaktu orang sedang tidur, maka nisya kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Kita bisa lihat bagaimana luar biasanya keutamaan yang bisa didapatkan dari hadith-hadith dan ayat yang merupakan motivasi orang mengerjakan sholat malam itu. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW. Ini rata-rata semua hadith yang suhih. Tadi, mohon maaf saya belum sebutkan, hadith tadi yang saya bacakan diriwayatkan oleh Ibn Maja. Dan ini disuaikan oleh Syekh Albani. Dan hadith sebelumnya tentang pecah-pecahnya kaki Nabi SAW dengan sholat malam itu diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu begitu juga dengan hadith. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hikban, At-Tirmidhi. Dan hadith ini tentu disuhihkan juga oleh para ulama. Sebentar, sabda Nabi SAW, Inna fil jannati gurafan yura zahiruha min ba'atiniha. Semuanya di surga itu nanti ada istana-istana yang di bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya. Wa ba'atinuha min zahiriha. Dan juga bagian dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Jadi dari luar bisa dilihat dari dalam, dari dalam bisa dilihat dari luar. Allah memberikan kepada siapa yang suka memberi makan orang. Wa alana al-kalam dan lembut dalam bertutur kata. Wa taba'us siyam dan selalu mengikuti puasa. Wa absya' salam dan menebarkan salam. Wa sallabillaili wa nasuniyam dan sholat malam hari pada saat manusia sedang tidur. Pada saat manusia sedang tidur. Ini saksi bahasan kita. Jadi ternyata akan ada disiapkan istana khusus di surga. Jadi saking indahnya sampai dari dalam istana bisa dilihat ke luar, transparan. Dari luar bisa dilihat ke dalam. Ini menandakan keindahannya. Jadi surut kita gambarkan dengan bangunan dunia. Tapi ini menandakan tentang keindahan. Karena semuanya bisa nampak dan semuanya yang biasa kalau nampak begini transparan. Berarti semuanya tetap rapi, semuanya bagus ya. Menarik untuk dilihat dari dalam dan dari luar. Nah itu disiapkan untuk orang yang suka memberi makan kepada orang. Orang yang santun dalam tutur kata, orang yang suka berpuasa dan orang menyebarkan salam serta orang yang tidur. Orang yang sholat pada saat orang-orang sedang tidur. Nah ini satu hal yang luar biasa. Kemudian juga kita tahu teman-teman sekalian. Nabi AS menyebutkan di dalam sebuah hadith. Hadith ini diribadikan Tirmidhi dalam kitab Udda'awat dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Bani. Boleh mengatakan, Kalian harusnya selalu menjaga salat Qiyamul Lail itu. Nah kalau Ramadhan, tarawihnya. Dan itu kebiasaan orang-orang sholat sebelum kalian. Dan itu pendekatan diri kalian kepada Tuhan kalian. Dan dia akan membersihkan dosa-dosa. Dan bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini keutamaan yang luar biasa. Saya ulangi lagi. Bagaimana dalam hadith yang dihasankan oleh para ulama ini, Nabi AS motivasi kita semua. Alaikum Bikiyamul Lail. Alaikum itu seperti, Jagalah, perhatikanlah, fokuslah. Salat malam itu. Kenapa? Karena itu kebiasaan orang sholat sebelum kalian. Dan itu pendekatan diri khusus kalian kepada Tuhan kalian. Kalau lain bertanya, Bukankah semua ibadah pendekatan diri kepada Allah SWT? Tentu saja. Tetapi, Salat malam ini berbeda. Walaupun dia sunnah, Tapi umumnya dikerjakan tidak dilihat oleh orang-orang. Lebih dekat kepada keikhlasan. Kemudian, Membersihkan kesalahan-kesalahan. Kalau seandainya di alam manusia kita, Ada orang yang melakukan pelanggaran, Lalu dikatakan oleh pemilik. Hak yang telah dilanggar. Kalau kamu stand by, Di depan rumah saya, Misalnya, Satu jam, dua jam, Atau semalam suntuk, Duduk saja. Sebagai bentuk pengakuan kesalahanmu, Saya akan maafkan kesalahanmu. Mungkin orang akan lakukan. Allah SWT Ini membukakan pintu yang luar biasa. Di solat malam, Pembersihan dosa maulisan Nabi-Nya, Muhammad SAW. Dan yang luar biasa lagi, Penutupan hadir dikatakan, Waman hatun bil'atham. Dan solat malam akan mencegah orang dari perbuatan dosa. Jadi, Kalau ada solat-solat tahajud besoknya itu, Anda jadi terjaga sekali, Khawatir sekali, Kalau sampai terus dalam perbuatan dosa. Lawannya, Lawan pemahamannya, Kalau orang malas solat malam, Berarti sangat terbuka sekali. Pintu-pintu dosanya. Seperti itulah. Dan juga, Pernah ada wasiat yang baik dari Jibril AS, Kepada baginda Nabi SAW, Dalam hadith yang disuhikan oleh Imam Al-Hakim, Dan beliau menukir Alkitab Mustadraqnya, Kata Jibril AS, Wa'isalam, Ya Muhammad, Ish ma shi'ta fa'inna ka mayyitun. Wahai Muhammad, Kiribら sesukamu. Toh juga nanti kau akan mati. Wa'ahbib man shi'ta, Fa'inna ka mu'farikun. Cintai siapa yang kau mau cintai. Toh juga nanti kau akan berpisah dengannya. Wa'amal ma shi'ta fa'inna ka majzi'un bihi. Berbuatlah sesukamu. Baik atau buruk. Toh juga kau akan dibalas nanti. Thummaqal. Kemudian berkata Jibril, Dan sampaikan kepada umatmu, kehormatan seseorang akan terjaga kemuliaan dia. Kehormatan dia di dunia dan di akhirat justru kalau dia suka atau rutin mengerjakan surat malam. Dan kemuliaan jiwanya itu dengan tidak bergantung pada orang lain. Jadi ini hadith yang sangat mulia. Ini wasiat makhluk Allah paling mulia dari kalangan malaikat Jibril AS kepada makhluk yang paling mulia. Hamba Allah dari kalangan manusia Muhammad SAW. Ini luar biasa. Nasihat yang sangat baik. Para da' ini bisa menjadikannya sebagai bahan ceramai. Satu hadith sudah cukup untuk menjadi bahan materi yang sangat panjang. Wah wasiat yang luar biasa. Ya Muhammad ishmaa shi'ita fa'innaka mayitun. Hai Muhammad hidup susu kamu. Kok pasti akan mati? Ini Jibril nasihati kepada Muhammad SAW. Apalagi kita lebih pantas untuk kita perhatikan apalagi sedangkan Nabi Muhammad SAW nasihati apalagi kita. Hidup susu kamu. Toh nanti kau akan mati. Maksudnya hati-hati loh. Kalau kau mati berarti akan ada pertanggung jawaban. Cintai siapa yang kau suka. Toh juga aku akan berpisah dengannya. Di dunia pasti berpisah. Di akhirat ini baru bersama-sama. Wa'amal masyidha fa'innaka majziyum bihi. Berbuat susu kamu. Kau pasti akan dibalas. Baik kau akan dapat balasannya. Siapa yang berbuat seperti biji sawah dari kebaikan. Dia akan dibalas. Diperlihatkan dan akan diberikan balasannya. Dan siapa yang berbuat buruk. Kata Allah. Siapa yang berbuat seperti biji sawah dari keburukan. Dia juga akan diperlihatkan dan akan dihukumkan bagi dia. Kemudian diingatkan Nabi S.A.W. oleh Jiblai S.A.W. Yang Muhammad. Syaraful mu'min kiyamun lain. Ingatlah. Kehormatan, kemuliaan seorang mu'min. Puncaknya justru kalau dia selalu salat malam. Jadi dia akan di akhirat dia akan dapat. Dan. Dan kemuliaan jiwanya. Juga dengan dia tidak bergantung pada orang lain. Juga teman-teman sekalian ada hadith lain dari baik imam muslim. Bagaimana kita dianjurkan ghibtwa. Cemburu. Cemburu, iri tapi iri positif. Karena ada dua jenis cemburu dalam agama kita. Ada hasad. Ini tidak boleh hukumnya. Cemburu, iri pada kelebihannya daripada diri orang lain. Dan kita berharap hilang dari dia. Nah ini hukumnya haram. Tidak boleh dalam Islam. Kita lihat ada orang cantik, orang gaga, orang pintar, Orang kaya. Lalu kita cemburu, iri. Kita berharap hilang nih. Ini hukumnya haram. Kata Nabi SAW. Iyakum walhasad fa'in hasad ta'kul hasanatu kamar ta'kulu an-naruhatab. Tinggalkan itu hasad atau iri. Karena dia akan memakan pahala. Atau menghancurkan pahala. Sebagaimana api membakar, kayu bakar. Tapi ada giptoah. Giptoah ini kita cemburu pada orang yang dibolehkan dalam syariat. Tanpa berharap hilang dari dia nikmat tersebut. Tapi kita minta kepada Allah agar diberikan hal yang sama seperti dia. Selama bukan bentrok dengan sunnatullah. Tidak mungkin kita minta misalnya, Ya Allah berikan saya wajah seperti wajah dia persis. Cipelakan. Tidak mungkin. Itu bentrok dengan sunnatullah. Tapi misalnya dia diberikan kepintaran, kekayaan, keterampilan, kelebihan dalam ibadah, harta. Kita minta sama Allah tanpa berharap hilang dari dia nikmat itu. Maka itu boleh. Namanya giptoah. Beranjak daripada hadith Nabi S.W.T. Saya katakan di bawah Imam Muslim. لا حَسَدَ إِلَّا فِيْسْنَثِينَ Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Tidak boleh orang giptoah. Berharap iri kecuali pada dua orang ini. Fokus. Tapi tidak berharap hilang nikmat itu dari dia. Yang pertama. رَجُّلُون أَتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَنَاً لَيْلِ وَأَنَاً نَهَرْ Orangnya Allah karunia Al-Quran. Ada hafalannya baik sedikit ataupun banyak. Namun dia sibuk membaca Al-Quran tersebut di siang hari dan di malam hari. Atau di malam hari dan siang hari. Di malam hari tentu dengan solat malam. وَرَجُلُون أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يُنْفِقُوا أَنَاً لَيْلِ وَأَنَاً نَهَرْ Yang kedua boleh kita cemburu adalah orang yang Allah karunia harta sibuk dia bersedekah di malam hari dan di siang hari. Nah di sini saksi bahasan kita adalah golongan pertama yang boleh kita gipta, cemburu tapi tidak berharap hilang dari dia. Supaya Allah berikan jauh kepada kita adalah orang yang diberikan Al-Quran harus sibuk di malam dan di siang hari membacanya. Ini luar biasa. Dan kita dimotivasi teman-teman sekalian kalau lagi solat malam oleh Nabi SAW untuk memperbanyak baca Al-Quran. Karena ini saatnya baca Al-Quran. Dan makin banyak anda baca maka makin besar pahala yang anda dapatkan. Hadith yang masyur, hadith Abu Daud dan juga Ibn Huzaimah sebutkan dalam suhihnya. Kata Nabi SAW, Siapa yang solat malam dengan membaca 10 ayat Al-Quran, maka dia akan selamat dari orang-orang yang lalai. Jadi dia tidak akan lalai dalam hidupnya. Jadi dia kalaupun masih hidup besok, dia akan selalu menjadi orang yang teliti. Kemudian, Dan siapa yang bangun solat malam lalu dia baca 100 ayat, maka dicatatkan dia termasuk orang-orang yang qanit atau orang yang tunduk, orang yang patuh. Dan siapa yang membaca 1000 ayat dalam satu malam, solat malam itu. Berarti dia akan dicatat sebagai orang yang meraih, melimpah pahala atau dia akan mendapatkan banyak sekali pahala. Dan kita tetap membaca Al-Quran ini adalah pahalanya besar sekali. Setiap hurufnya 10 pahala. Belum lagi ada hadith Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Qulna na'an, para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala thalathu ayatin yakra'ubihinna ahadukum fi solati khayrun lau min thalati khalifatin iwamin simanin. Ketahuilah, tiga ayat yang dibaca oleh salah-salah yang terkalian pada saat dia solat. Solat wajib atau solat malam, atau solat sunnah. Tiga ayat saja. Lebih baik daripada unta, betina yang gemuk dan hamil. Itu lebih baik daripada unta tadi. Maksudnya lebih baik daripada harta yang terbaik yang dimiliki. Karena unta pada masa itu adalah harta terbaiknya orang-orang di saat itu. Begitu juga teman-teman sekalian, Tentu banyak sekali keutamaan ya, solat malam ini. Para sahabat pun tidak pernah meninggalkannya. Makanya Nabi SAW pernah bertanya, Atau pernah lewat ya, Di rumah Abu Bakar, Di malam, sepertiga malam. Kemudian, Ditanya, Atau kalau kita bahas gini, Kira-kira waktu solat malam itu yang paling baik kapan? Nah sekaligus kita sebutkan tentang sikap para salat-salat dengan solat malam. Para Nabi SAW melewati rumah Abu Bakar di sepertiga malam. Abu Bakar baca Quran dan suaranya lirih, kecil. Kemudian beliau lewat di rumahnya Umar, Di waktu yang sama, Umar membaca dengan suara keras. Maka, Selepas solat subuh Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, Kenapa semalam selewat depan rumahmu kau baca ayat dengan suara liri? Kata Abu Bakar, Ya Rasulullah, Saya tahu saya berbicara dengan Tuhan siap, Maksudnya, Dengan Allah SWT, Yang mendengar untuk apa, Suara saya keras-keras. Lalu ditanya Umar, Hai Umar, Kenapa kau pada saat solat malam suaramu keras? Dia mengatakan, Agar aku membangunkan tetanggangku solat malam juga, Ya Rasulullah. Dalam riwayat lain, Kata Nabi SAW ditunjuk Abu Bakar, Orang ini mengambil agamanya dengan, Ya, Kehati-hatian, Dan ditunjuk Umar, Orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Itu pada saat, Nabi SAW tanya Abu Bakar, Kapan kau witir? Abu Bakar mengatakan, Aku witir sebelum tidur ya Rasulullah, Dan ditanya Umar, Kapan kau witir? Umar mengatakan sepertiga malam. Maka Nabi SAW katakan tadi, Hadith itu. Dan memang waktu yang terbaik adalah, Waktu sepertiga malam tentunya. Waktu sepertiga malam. Hadith yang sangat masyur, Tentang masalah ini. Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Kulla laylatin ilas sama'id dunya, Hina yabqa thuluthu laylil akhir. Sesungguhnya, Rabb kita, Tabaraka wa ta'ala, Yang maha berka dan maha tinggi, Turun setiap malam ke langit dunia, Ketika tersiasa sepertiga malam akhir. Dan Allah berfirman. Fayaqul, May yad'uni fa'astajibalah, Siapakah yang saat ini berdoa kepadaku, Maka aku kabulkan, Sang Raja Allah, Berfirman begitu. May yas'aluni fa'u'tiyah, Dan siapa yang memintaku di waktu ini, Lalu aku akan berikan. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, Maka aku ampuni. Dan terus saja seperti itu keadaannya, Kata Nabi S.A.W. Sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Ini waktu yang paling afdal. Namun di Ramadan, Kita diberikan kesempatan, Oleh Allah S.W.T. Untuk memajukan, Bukan di sepertiga malam, Tapi di awal malamnya. Nah, tinggal teman-teman sekalian, Berapakah jumlah solat malam? Kalau dalam hadis Bukhari disebutkan, Nabi S.A.W. memang dari hadis Aisyah, Salat malam di Ramadan, Dulu Ramadan adalah 11 rakat. 8 rakat tahajud, Dan juga 3 rakat witir. Namun ada riwayat yang lain juga dari Aisyah, Beliau mengerjakan 13 rakat. Beliau mengerjakan 13 rakat. Rincian sebagian ulama, 13 rakat adalah 2 rakat solat ringan, Karena kata Nabi S.A.W. Atau kebiasaan Nabi S.A.W. Kalau ingin solat malam, Beliau memulainya dengan 2 rakat ringan. Baru kemudian beliau solat 11 rakat. Ini keterangan tentang 13 rakat itu. Nah, namun, Ini pendapat ulama yang mengatakan 11 rakat saja. Ada pendapat ulama yang mengatakan tidak ada batasnya. Dan ini lebih condong, Pendapat jumlah ulama, Karena berani daripada sabda Nabi S.A.W. Solatul Laili Mathna Mathna. Solat malam itu 2 rakat. 2 rakat. Fa'idah khasyah adukumus subha, Solat rakatan wahidatan tutiru lahu maqad salla. Dan kalau kalian khawatir tiba waktu subuh, Maka solat adalah 1 rakat. Sebagai witir dari solat yang telah dilakukan. Berarti di sini, Orang boleh mengerjakan solat malam, Jumlahnya tidak terbatas. Silahkan saja. Tapi minimalnya 2 rakat. Ini sudah sudah jelaskan tadi. Tinggal bagaimana kalau orang sudah solat, Parawih. Apakah dia boleh solat tahajud lagi? Nah, kembali kepada perbedaan pendapat ulama tadi. Kalau pendapat ulama yang pertama yang mengatakan Dari hadis Aisyah R.A. Nabi S.A.W. solat 11 rakat. Solat malam 11 rakat di Ramadan dan di Ramadan. Itu sama saja. Maka pemilih pendapat ini mengatakan, Berarti kalau orang sudah tarawih, Maka tidak ada lagi tahajud. Nah, seperti itulah. Karena jumlahnya dikatakan Nabi di Ramadan. Di Ramadan selalu solat 11 rakat. Kalau pendapat yang kedua tadi, Yang mengatakan tidak ada batas dalam solat malam, Dan Allah SWT kami cenderung dengan pendapat ini. Yang mengatakan bahwasannya, 2 rakat, 2 rakat, bebas berapa rakat pun. Maka boleh saja orang tarawih dan orang juga solat tahajud. Nah, cuma memang yang disepakati ulama adalah Hadith Nabi S.A.W. La wittreini fi laylah. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Kalau solat malamnya tidak ada masalah. Artinya orang kalau sudah solat tarawih, Kalau dia sudah witir bersama imam di solat tarawih, Berarti nanti kalau dia mau tahajud, Dia tahajud tapi tidak ada lagi witir. Atau dia solat tarawih, Kemudian dia tidak witir. Nanti dia solat witirnya di 1.3 malam. Setelah solat tahajud misalnya. Nah, ini adalah bahasan tentang masalah witir tidak dikerjakan 2 kali. Ada sebagian ulama' memberikan solusi. Bagaimana orang kalau sudah witir di awal malam, Misalnya dia solat tarawih, Dia sudah witir 3 rakat. Sekarang dia mau solat tahajud, Dan dia ingin witir lagi di akhir malam. Maka caranya adalah dia solat 1 rakat, Dia genapkan dulu, Dia niatkan genapkan witirnya yang awal malam, Sehingga seakan-akan menjadi genap dengan 1 rakat ini. Yang tadinya 3 menjadi 4 ditambah 1 rakat ini. Kemudian baru dia solat malam, Dan dia witir lagi 3 rakat. Allah wa'alam. Ini catacaranya untuk mengerjakan. Jadi kalau kita lihat sekarang di Masjid Haram, Di Masjid Nabawi ya. Kalau Ramadan, apalagi di 10 terakhir, Kalau solat tarawih dari awal Ramadan, Sampai menjelang malam lebaran selalu ada. Cuma 10 terakhir, Itu sudah menjadi fatwa ulama, Dan menjadi keputusan yang diterapkan oleh pemerintah Saudi, Dan menjadi tontonan. Semua umat Islam bisa lihat, Nonton itu di 10 terakhir Ramadan, Selain tarawih, Ada solat, Qiyam Ramadan. Biasanya, Kalau pengalaman-pengalaman kami sebelumnya, Di Ramadan itu biasanya jam setengah 9, Masuk Isyak, Setelah Isyak, Setelah Badia Isyak, Ada solat, Tarawih, 20 rakaat, 23 rakaat. Setelah itu, Kenapa 23 rakaat? Karena mereka berpegang pada pendapat kedua. Yaitu hadith tentang solat malam, Dua rakaat, Dua rakaat. Jadi tidak ada batasnya. Boleh 11, Minimal 2, Boleh 23. Boleh bahkan lebih daripada itu. Itulah sebabnya kenapa Umar, Mengerjakan sampai 23 rakaat. Karena memang dasarnya ada hadith ini. Solat malam itu dua rakaat. Dua rakaat. Nah, Nanti setengah 2 malam, Atau tepatnya, Jam 1 malam ya, Tempatnya, Itu biasanya, Akan ada Qiyam ul-Lail lagi. Yang mau ikut silahkan. Maka banyak orang yang sudah ikut tarawih, Ikut lagi Qiyam ul-Lail. Itu biasa saja. Itu biasa dikerjakan kemudian 11 rakaat. Jadi kalau kita gabung ini, Kalau yang sama witir, 23 rakaat tarawihnya, Tambah lagi, 11 rakaat, Solat tahajudnya. Tapi tentu tadi saya bilang, Kalau orang sudah witir di solat tarawih, Dia tidak ikut lagi witir. Di akhirat. Kecuali dia sudah genapkan, Satu rakaat dulu, Dia niatkan untuk menggenapkan witir di awal malam di tarawih, Maka boleh dia ikut witir di solat tahajud. Ini hukum syari'i yang luar biasa yang harus kita ketahui. Teman-teman, sekarang kita tambahkan juga informasi, Bagaimana adab-adab solat malam itu. Yang pertama adalah, Bagaimana niatnya. Ini disebutkan oleh Sheikh Sa'ad Hafidahullah. Beliau mengatakan, Niat dalam solat malam ketika mau tidur. Jadi diniatkan dari awal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Agar tidak lupa dari kitab pahala. Dalam hadith diriwayatkan oleh An-Nasai, Tidaklah seorang niat untuk melakukan solat malam, Lalu dia tertidur. Lalu dia bangun, Melainkan Allah catat baginya pahala solat malam. Dan tidurnya menjadi sedekah untuknya. Tidurnya menjadi sedekah untuknya. Jadi hadith ini berarti menandakan sangat baik, Kalau kita mau tidur di malam hari, Kita niatkan solat malam. Jadi kalaupun kita kelewatan, Tetap dicatatkan bagi kita, Pahala solat malam itu. Abu Darda juga RA, Menukil sebuah riwayat dari Nabi SAW, Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya. Dan dia berniat untuk bangun solat malam. Lalu kedua matahnya mengalahkannya, Maksudnya tertidur. Hingga subuh, Maka dicatatkan apa yang telah ia niatkan. Dan tidurnya menjadi sedekah baginya dari robnya. Tidurnya menjadi sedekah baginya robnya. Kemudian juga dikuatkan tentu teman-teman sekalian, Dengan ini tambahan dari kami. Jadi disebutkan oleh Sheikh Sa'ad, Mohon ma'am. Jadi, Ditambah dengan usahakan selain niat, Kita juga teman-teman sekalian, Uduk sebelum tidur, Jangan lupa doa dibaca, Ini penting sekali, Membaca doa, Tidur balik sisi kanan, Dengan meletakkan tangan di pipi. Ini penting sekali untuk kita, Apa namanya, Perhatikan, Karena ini berpengaruh sekali, Pada, Apa namanya, Membantu kita untuk bisa bangun, Solat malam. Seperti itu. Kemudian juga jangan lupa pada saat, Tadi uduk, Kemudian dikir sebelum tidur, Jangan lupa pada saat terbangun, Kita juga membaca, Ini membaca ini ya, Doa ini penting sekali, Karena kalau anda baca doa ini, Teman-teman sekalian, Maka insya Allah, Ini akan sangat membantu anda, Diterima soalatnya, Diterima doanya, Diampuni dosanya, Diampuni dosanya. Hadith ini, Hadith yang masyur, Hadith diriwayatkan, Oleh para ulama, Seperti Bukhari, Menyebutkan, Dalam kitab tahajjud, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Siapa yang terbangun di malam hari ya, Kemudian, Dia, Ada riwayat yang mengatakan, Dia menggosok giginya dengan siwak, Atau, Ada yang mengatakan juga, Dia terbangun, Kemudian, Dia langsung mengusap wajah, Dan membaca ini, Yang artinya, Yang artinya, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dan tidak ada sekutu bersamanya, Dan dia, Mampu mengerjakan apa yang dia inginkan, Subhanallah, Maha suci Allah, Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, Wala ilaha illallah, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Wallahu akbar, Allah maha besar, Wala hawla, Wala kuwata, Illa billahi la'alil azim, Tidak ada daidin kekuatan, Dari Allah, Kecuali dari Allah, Ya maha tinggi dan maha agung, Rabbi kefir li, Ya Allah maafkanlah kesalahanku. Dalam riwayat Ibn Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bangun lalu mengusap bekas sidur dari wajahnya dengan tangannya, Kemudian membaca 10 ayat dari surah Imran. Ini juga menguatkan bacaan tadi. Tapi kita, Jangan masuk ke zikir ini dulu. Tapi kita masuk ke hadith tadi ya, Kalau terkaget tengah malam teman-teman, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Siapa yang bangun, Kemudian dia membaca, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Terakhir dari surah Imran. Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersiwak pada saat bangun, Kalau kita sekarang menggosok gigi. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aku diperintahkan untuk menggosok gigi itu, Atau bersiwak sampai aku mengirang, Aku akan ompong, Saking seringnya disuruh untuk membersihkan gigi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Adab kita sholat malam adalah niat dulu, Kemudian bagaimana kita, Tadi ya, Kita berudu, Kemudian berzikir, Lalu balik sisi kanan, Setelah itu, Pada saat terbangun, Kita membaca zikir-zikir, Tadi sudah kita bacakan, La ilaha illallah wahdahu la syarika, Lala umnuka la walhamdu, Wa huwa ala kulishayin qadir, Subhanallah walhamdillah, Wa la ilaha illallah wa allahu akbar, Wa la hawla wa la quwata illa billah ila alihi wa azim, Rabbi kefir li atau Allahumma kefir li, Tepatnya Rabbi kefir li, Kemudian membaca sepuluh akhir ayat dari surah Imran, Serta juga bersiwak. Dan selanjutnya, Usahakan di dua rakan pertama membaca, Lebih ringan dari yang sebelumnya, Atau dari rakat-rakat sesudahnya nanti. Dua rakan pertama ringan untuk membiasakan tubuh kita, Untuk sholat malam. Dan selanjutnya, Yang paling afdol dikerjakan adalah, Di rumah. Sholat malam itu rumah. Karena kata Nabi SAW, Fa alaikum bis sholati fi buyutikum, Fa inna khairah sholatil mari fi bayti illa al-maktubah. Kalian harus selalu mengerjakan sholat di rumah kalian, Karena, Kita tahuilah sholat seseorang lebih afdol, Paling afdol dikerjakan di rumahnya, Kecuali sholat lima waktu. Lima waktu. Jadi ini, Harusnya kita fahami baik-baik. Kalau ada orang sudah terlanjur rutin, Teman-teman sekalian, Untuk dia bangun sholat malam, Ataupun mungkin baru dia bangun sholat malam, Dan dia sudah berumah tangga, Ada baiknya kalau dia mengajak keluarganya, Untuk bangun bersama-sama. Kata Nabi SAW dalam hadis suhih, Kepada Aisyah, Kumi fa awtiri ya Aisyah, Bangun dan wikir lah wahai Aisyah. Boleh bangunkan, Istrinya sallallahu al-sallam, Dalam hadis bukhari muslim. Dalam hadis yang lain, Kata Nabi SAW, Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, Laki yang terbangun di malam hari, Kemudian dia membangunkan keluarganya, Membangunkan keluarganya. Kalau istrinya maksudnya, Kalau istrinya menolak, Maka dia percikan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang perempuan, Atau istri yang bangun di malam hari, Dia bangun sholat malam, Kemudian dia bangunkan suaminya, Kalau suaminya menolak, Lalu dia percikan air di wajahnya. Kalau keduanya bangun dan sholat bersama-sama, Maka mereka akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Jadi akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu dalam sholat malam ini cukup banyak bahasan panjang lebar berhubungan dengan masalah ini. Namun saya akan tutup dengan di akhir buku beliau ini tentang sholat malam, Ada hal yang menarik yang untuk kita bahas. Ada sunnah Nabi SAW sebelum sholat malam. Itu disebutkan oleh Abu Dawud dan disuaikan oleh Syekh Albani. Yaitu Nabi SAW bila bangun malam hari, Sebelum sholat malam, Jadi sudah uduk, sudah segala macam. Kalau kita mungkin sudah disejadah, Sehingga siap untuk sholat, Maka Nabi SAW membaca Allahu Akbar 10 kali. Misalkan kalau dikirkan sholat kan subhanallah dulu, Bahwa alhamdulillah, bahwa Allah Akbar ya. Kalau tidak, Allah Akbar dulu. Dan jumlahnya hanya 10, bukan 33. Kemudian membaca Alhamdulillah 10 kali. Terus membaca subhanallah wabihamdi 10 kali. Jadi Allah Akbar dulu, Terus alhamdulillah masing-masing 10 kali. Lalu subhanallah wabihamdi 10 kali. Kemudian menambah subhanal malikil kudus 10 kali. Maha suci, raja yang maha tinggi dalam kesuciannya. Terus subhanal malikil kudus. Kalau tadi Allah Akbar, saya tidak terjemahkan, Karena kita sudah tahu Allah Maha Besar, dibaca 10 kali. Kemudian Alhamdulillah, kita sudah tahu Maha Susi Allah, dibaca 10 kali. Subhanallah wabihamdi, Maha Susi Allah, Dan segala puji-pujian untuknya, dibaca 10 kali. Subhanal malikil kudus. Nah ini yang kita terjemahkan tadi. Maha suci, raja yang maha tinggi, maksudnya Allah, Dan dalam kesuciannya. Lalu membaca 10 kali juga, Astagfirullah. Itu saja, tidak ditambah dengan lafad lain. Nabi SAW membaca Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Jadi urutannya, Allah Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Pertama Allah Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah wabihamdi 10 kali, Subhanal malikil kudus 10 kali, Astagfirullah 10 kali, Ini sudah yang kelima. Yang keenam, baca la ilaha illallah 10 kali, Yang ketujuh, yang terakhir membaca, Allahumma inni a'udhubika min diqi dunya wa diqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berimu kepadamu dari sempitnya dunia dan sempitnya hari qiyamah nanti. Ini juga dibaca 10 kali. Ini termasuk yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Saya ulangi lagi, membaca Allah Akbar 10 kali, Lalu membaca Alhamdulillah 10 kali, Lalu membaca Subhanallah wabihamdi 10 kali, Lalu membaca Subhanal malikil kudus 10 kali, Lalu membaca Istighfar astagfirullah 10 kali, Lalu membaca la ilaha illallah 10 kali, Lalu membaca Allahumma inni a'udhubika min diqi dunya wa diqi yaumil qiyamah. Ya Allahumma inni a'udhubika min diqi dunya wa diqi yaumil qiyamah. Ini juga dibaca 10 kali. Jadi kurang lebih ada 7 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doa yang dibaca. Sebelum sholat malam ini ya. Saya ulangi lagi, Allah Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah wabihamdi 10 kali, Subhanal malikil kudus 10 kali, Astagfirullah 10 kali, Lailaha illallah 10 kali, Lalu Allahumma inni a'udhubika min diqi dunya wa diqi al-akhirah atau yawmil qiyamah 10 kali. Yang terakhir, teman-teman, sekarang adalah riwayat Bukhari, Di mana Nabi SAW, tentu cukup banyak doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Tapi kita tunjukkan dengan dua ini. Nabi SAW juga kalau bangun malam, Beliau membaca, Ya Allahumma laka'lhamdu anta qayyimus samawati wal-art wa manfihin. Ya Allah, segala puji hanya bagimu, Engkau yang menegakkan seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Walaka'lhamdu laka'lhamdu laka' mulkus samawati wal-art wa manfihin. Dan segala puji bagimu, Milikmulah kerajaan seluruh langit dan bumi dan siapa yang ada padanya. Walaka'lhamdu anta'l-haqq. Segala puji bagimu, Engkau adalah benar. Wa wa'dukal haqq. Dan janjimu benar. Walika'uka haqq. Pertemuan denganmu juga benar. Wa'ka'uluka haqq. Perkataan atau firmanmu juga benar. Waljannatu haqq. Surga itu benar. Walnaru haqq. Neraka itu benar. Wal-nabiyyuna haqq. Dan para nabi-nabi juga benar. Wa'muhammadun s.a.w. haqq. Dan nabi Muhammad s.a.w. juga benar diutus. Wa'sa'atu haqq. Dan hari kiamat juga benar. Allah malaka'aslamtu. Ya Allah kepadamu laku menyerahkan diri. Wa'bika'amantu. Kepadamu laku beriman. Wa'alaika tawakkaltu. Kepadamu laku berserah diri. Wa'ilaika anabtu. Dan kepadamu laku menyerahkan urusanku. Wa'bika khasamtu. Kepadamu laku minta pertolongan. Wa'ilaika hakamtu. Kepadamu laku berhukum. Fakfirli ma'qaddamtu. Wa ma'akhartu. Ampunilah dosa-dosa ku yang lalu. Dan juga yang akan datang. Wa ma'asrartu wa ma'aladtu. Apa yang aku sembunyikan. Atau apa yang aku terang-terangkan. Antal muqaddim wa antal mu'akhir. Engkau zat yang mendahulukan. Atau terdahulu dan juga yang akan datang. Atau terakhir. Tidak ada yang awal dan tidak ada yang akhir. Kecuali Allah. La'ilaha illa'an. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali engkau. Ini kalau belum dihafal. Tentu bisa diketik. Sambil searchin di Google. Ini bisa dibaca setelah tahajud. Lalu kita ketik doa tahajud. Akan keluar insyaAllah. Doa ini tentunya. Dan selebihnya. Seorang mu'min berusaha untuk membaca. Doa-doa yang kira-kira dia butuhkan. Yang dia mohon kepada. Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman. Sekali ini bahasan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Memudahkan kita untuk mengamalkan. Dan jadikan sebagai ilmu bermanfaat. Dan kalau benar. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau salah. Dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu wa la'illahi la'an ta'staqbiru ka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.